Untuk kelebihan menanam secara hidroponik dibandingkan menanam secara konvensional atau di lahan, di tanah, adalah yang pertama lebih bersih, yang kedua panennya lebih cepat, dan hasilnya yang ditanam biasanya relatif lebih seragam. Halo, selamat datang di Tunas Farm. Kali ini kita akan lihat-lihat ada apa saja yang ada di site produksi Tunas Farm. Yuk! Jadi, di lantai ini kita ada satu ruang produksi khusus yang semuanya kontrol environment. Yuk langsung kita cek aja masuk. Di sini kita ada tiga tower untuk produksi, dan kita menggunakan sistem hidroponik NFT, semuanya otomasi, dan semuanya kita bisa kontrol dari software aplikasi kita di Android. Ada tanaman apa saja? Sekarang yang siap untuk panen, kita punya selada lolorosa, green lolorosa, dan kita ada green romaine, dan juga kita punya bayam merah. Tapi untuk nextnya, kita akan merencanakan produksi hingga 18 jenis sayuran. Yang ini, romaine, masih berusia kira-kira 2 minggu. Jadi, di Tunas Farm Kit ini, di tower ini, kita yang pasti perlu guli. Guli ini adalah tempat menanamnya. Kemudian, kita ada sistem irigasinya, perpipaannya. Ini ada bak tandon penampung air, yang kita punya pompa, jadi bisa sampai level 9 pengairannya. Kemudian, kita ada sistem otomasinya, kemudian kita ada fan di sini, fungsinya untuk memperlancar sirkulasi udara yang baik untuk transpirasi tanaman. Dan juga, kita ada pendingin ruangan yang menyesuaikan dengan suhu yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman itu sendiri. Kelebihan menanam secara hidroponik dibandingkan menanam secara konvensional atau di lahan, di tanah, adalah yang pertama, lebih bersih, yang kedua, panennya lebih cepat, dan hasilnya yang ditanam biasanya relatif lebih seragam. Nah, sedangkan kalau di Tunas Farm ini, kita tidak hanya hidroponik, tetapi kita juga indoor vertical farming. Di sini, kelebihannya, dengan lahan yang terbatas, kita bisa memproduksi sayuran yang berlipat-lipat, kali lipat produktivitasnya dibandingkan dengan menanam di dua dimensi atau di lahan konvensional. Karena di sini, kita menggunakan lampu sebagai pengganti cahaya matahari, dan kita bisa menanam tanaman ini bersusun-susun. Jadi, dengan lahan yang sempit saja, hasil panennya nanti bisa berkali-kali lipat. Jadi, ini adalah rak seedling mini kita, jadi tanaman, benih, yang akan kita produksi sayurannya. Kita kasih perlakuan hormon pertumbuhan sebelum kita seedling atau sebelum kita kecambahkan. Nah, setelah dia berkecambah, kita taruh di seedling ini dengan lampu dan jarak pencahayaan yang sudah sesuai untuk seedling. Seedling ini fungsinya untuk pembibitan. Nah, setelah sekitar 8 hari di pembibitan, akan kita pindah ke tower yang besar untuk growing dia sampai dia dewasa atau sampai dia siap panen. Nah, kelebihannya, seedling di Tuna Suam ini, kita hanya perlu waktu sekitar 1 minggu sampai 10 hari. Sedangkan, jika di lahan konvensional, itu biasanya 14 sampai 15 hari. Jadi, di sini jauh lebih cepat. Jadi, sekarang kita akan menyemai benih bayam Jepang atau bayam Horenzo. Di sini kita, untuk semua benih yang kita akan tanam, pertama kita rendam dulu pakai auksin atau hormon pertumbuhan yang sesuai dengan jenis benih yang akan kita tanam selama minimal 2 jam. Terus, setelah itu, kita sprouting atau kita tunggu sampai benihnya berkecambah dengan media kertas. Kita tunggu sekitar 24 jam di lingkungan yang gelap. Setelah itu, kita pindahkan ke media tanam kita, yaitu rockwool. Seperti ini. Nah, sampai semisalkan satu nampan ini penuh, akan kita taruh langsung kita tempatkan di raksidling kita. Oke, jadi Tunas Farm itu adalah startup di bidang agrikultur teknologi, di mana kami memiliki konsep untuk membangun fasiliti indoor vertical farming di mana kita dapat menanam tanaman atau sayuran itu di dalam ruangan. Sehingga kita sangat possible untuk membangun atau menanam sayuran di perkotaan yang memiliki lahan yang sempit sekalipun. Untuk mendapatkan produk-produk dari Tunas Farm, konsumen bisa langsung datang ke fasiliti kami untuk membeli langsung sayurannya dan juga bisa bertanya-tanya tentang seputar hidroponik. Lalu juga kami dapat dibeli melalui website di www.tunasfarm.id dan semua produk-produk kami dikirimkan gratis tanpa minimum pemesanan. Untuk Tunas Farm sendiri, lokasi kami baru terdapat satu fasiliti, yaitu di area Ganding Serpong dan kami ditargetkan untuk memiliki fasiliti yang kedua, yaitu di daerah Curug, Tangerang. Jadi, teman-teman, keseharian saya itu lebih banyak saya habiskan itu di Dapil. Ngurusin warga, ada namanya reses. Kegiatan reses itu menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah di huruf IJ dan K tentang reses, yaitu kegiatan dewan di masa luar sidang dalam rangka menyerap aspirasi warga dan mengakomodirnya secara politis dan moral. Terima kasih telah menonton!